Intro Sekarang kita belajar pengurangan Mula-mula kita akan mempelajari pengurangan Dimana puluhannya tidak akan berubah Kita akan coba dengan benda dahulu Yuk kita hitung Sania ini ada berapa klerengnya? Puluhannya berapa ini? Satu Coba satuannya kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, lima, tujuh, lapan Jadi berapa klerengnya semua ini? Ada berapa? Lapan belas Sekarang kalau ibu ambil tiga Tinggal berapa klerengnya ya? Lima Sama ini? Lima belas Puluhannya satu ini lima Sekarang kita lihat Kita lihat angkanya disini Delapan belas dikurang tiga Seperti tadi Ini puluhannya satu Ini ada puluhannya enggak disini? Tidak ada puluhannya Kita boleh taruh nol disini Ya Puluhan seperti tadi operasi penjumlahan Puluhan selalu dengan puluhan Satuan dengan satuan Puluhan dikurang puluhan? Satu Satuan dikurang satuan? Lima Lima Perhatikan disini Puluhannya tidak berubah Ya Coba kita Coba dengan angka lain Empat belas Lati anak dengan Bendanya dahulu Kemudian dengan angka Sampai mereka paham Sekarang kita akan memulai pengurangan Dengan sistem coret Karena kita lihat disini Satuannya Tidak bisa dikurang Ya Satuannya tidak bisa dikurang Sekarang sebelum saya Melangkah ke angka ini Saya akan coba dengan Klereng dulu Kita akan bermain klereng dulu Bersama Sania Coba Sania kita hitung Ada berapa ya Klereng di piring ini Satu Dua Diga Empat Lima Iya Jadi berapa Ini puluhannya satu Satuannya enam Jadi berapa Enam belas Aduh ibu mau tujuh klereng Kamu berikan kepada ibu Bisa gak ya Gak bisa Kenapa Coba lihat Karena satuannya cuman berapa ini Enak Bu mintanya berapa Tujuh Jadi gimana nih Ibu mau tujuh Kamu mesti bagaimana Apa yang harus kamu lakukan Ini dibuka Ayo dibuka Kita buka ini Ibu bantu bukanya Kamu pindahkan ke sini Kamu pindahkan Semuanya Ya sekarang kasih ke ibu tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Sekarang ada berapa Klerengnya semuanya Sembilan Klereng Sekarang Kita akan coba Lihat di Papan tulis ini Kita lihat Karena anak Sudah Begitu Faham Dengan konsep Sepuluh Sepuluh Kurang Satu Sepuluh Kurang Dua Mereka sudah hafal Jadi kita menggunakan Konsep Sepuluh Tadi Kita coba Kita lihat Di sini Sama-sama Sanya boleh Lihat Di sini Ini Hanya Satuan Jadi Kita perlu Beri teman Puluhannya Karena ini juga Ada dua Supaya anak Tidak bingung Nah Sekarang kita Lihat Tadi saya minta Klereng tujuh Padahal Satuannya Cuma ada Enam Klereng Bagaimana Jadi saya akan Buka puluhannya Ini Ini akan saya buka Tadi saya buka Kantongnya Saya akan buka Jadi ada Sepuluh Satuan Baru sekarang Sanya bisa memberikan Kepada saya Tujuh Jadi tiga Ditambah Enam Berapa tiga Ditambah Enam Sembilan Sembilan Kita coba Soal lain Pakai coret Ya Sanya Misalnya Enam Belas Dikurang Enam Yuk Kita pakai coret Kasih teman dulu Iya Cek satuannya Lima Tidak bisa Dikurang Enam Ayo kita bongkar Bongkar kantongnya Jadi ada berapa Klereng disini Sepuluh Nah Baru kasihkan Sepuluh Dikurang Enam Berapa Sepuluh Dikurang Enam Masih ada Lima Sembilan Ya Lati Anak Berkali-kali Dengan Angka yang lain Setelah mereka Faham Tentu mereka Akan membayangkan Ini Langsung Di kepalanya Tanpa harus Mencoret lagi Coba Sanya Kalau langsung Gimana Sanya sudah Berlatih Coba Sanya sudah Berlatih Berapa Sanya Tujuh Tentu Anak-anak Juga bisa Melakukan ini Seperti Sanya Asal Rajin Berlatih Tujuh Tujuh